Intro Rencana pemberian tunjangan perumahan terungkap dalam surat edaran sekjen DPR kepada anggota DPR periode 2019-2024. Nantinya, tunjangan perumahan akan masuk dalam komponen gaji setiap bulan. Besaran angkanya masih menunggu hasil appraisal harga sewa rumah di kawasan Senayan, Kebayoran, dan sekitarnya. Ini untuk data pertama, bila merujuk pada situs jual-beli rumah seperti rumah123.com, harga sewa rumah di wilayah Senayan, Jakarta Selatan berada di kisaran 500 juta hingga 900 juta rupiah per tahun. Sementara di wilayah Kebayoran, Jakarta Selatan, harga sewa rumah per tahun berada di kisaran 400 juta hingga 1 miliar rupiah per tahun. Sedangkan pada situs 99.co.id, harga sewa rumah di kawasan Senayan berkisar 500 juta hingga 1 miliar rupiah per tahun. Sementara Kebayoran, harga sewa terendahnya di kisaran 200 juta rupiah per tahun. Anggota DPR periode yang baru dilantik sudah tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan tunjangan perumahan. Hal tersebut berdasarkan surat edaran Sekretariat Jenderal DPR pada 25 September 2024. Ada pun untuk para anggota DPR periode lama yang kembali terpilih, diminta untuk mengembalikan rumah dinas paling lambat 30 September 2024. Alasan DPR tak lagi mendapatkan rumah dinas karena kondisinya yang butuh perawatan ekstra. Rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai sebuah hunian. Di samping sebagian besar itu kondisinya cukup parah, tetapi secara ekonomis memang rumah dinas tersebut kalau itu dipertahankan memang banyak sekali biaya pemeliharaan yang harus dikeluarkan untuk sebuah rumah yang layak dihuni. Soal besarnya pengeluaran untuk perawatan hingga renovasi rumah dinas, diakui anggota DPR Fraksi Demokrat Herman Hairon. Menurutnya, kondisi rumah dinas yang ia huni kerap bocor dan banyak rayap. Meski begitu, politisi demokrat ini meminta agar tunjangan perumahan nanti perlu dikonversikan secara realistis sesuai wilayahnya. Memang kondisi rumah itu setiap periode kan selalu direnopasi. Saya kan sudah berulang kali juga menghuni di Kalibata misalkan. Kondisi rumahnya selalu bocor, bahkan terakhir-terakhir ini banyak rayap gitu ya. Artinya bahwa memang sepertinya untuk perawatannya sangat tinggi gitu ya. Dan ini memang harus dihitung betul. Apakah melanjutkan menghuni rumah dinas, ataukah memang dikonversi sekali lagi dengan nilai yang pantas, yang realistis sesuai dengan wilayahnya. Hingga kini, besaran tunjangan perumahan anggota dewan masih dalam proses pengkajian harga sewa perumahan di kawasan Senayan hingga Kebayoran. Usai pengkajian, besaran tunjangan perumahan akan dibahas bersama badan urusan rumah tangga DPR yang baru akan dibentuk. Tim Liputan Kompas TV Foto bersama selesai, kami silakan kepada pimpinan sementara DPR RI untuk dapat menempati...